Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senusantara apa kabarnya Semoga diberi kesehatan selalu dan dilancarkan dalam berbagai aktivitasnya teman-teman Teman-teman pagi hari ini saya mau sharing bagaimana caranya mengaplikasikan trichoderma Salah satu agen hayati untuk mencegah berbagai patogen khususnya jenis-jenis fungi atau jamur ya teman-teman Dengan menambahkan agen hayati sebagai pelawan dari jamur-jamur yang berbahaya bagi tanaman Nah kali ini saya akan unboxing Trico Z Salah satu produk trichoderma yang kami beli di toko online Biasanya kami membuat sendiri trichoderma namun karena stok kemarin habis dan belum sempat lagi untuk membuat trichoderma Nanti saya juga bakal sharing bagaimana cara kita membuat trichoderma secara alami dari serasa bambu Dengan media perbanyakan trichoderma dengan nasi ya dengan cara yang mudah Nanti bakal kita sharing juga cara pembuatan trichoderma Namun kali ini pertama kita akan unboxing dulu produk yang bisa teman-teman dengan mudah beli di toko online ya teman-teman Ini kemasannya rapi Dalam kemasan beratnya 1 kg Jadi disini teman-teman bisa lihat beberapa catatan Baik kandungannya Juga manfaat dari Trico Z ini ya Yang kemasan 1 kg Dia fungsi indah hayati Kandungan mikrobanya ini trichoderma harzianum ya Diperkaya mikroba rhizobium, basilus subtilis, aspergillus niger Nah ini ada beberapa manfaat bisa saya bacakan ya Pertama mengendalikan penyakit tular tanah Mencegah dan menanggulangi penyakit Botrytis sp, busuk buah Coletotrichum sp, patek atau antraknosa Sersospora bercak daun Fusarium sp, layu jamur Pitoptora sp, busuk buah akar umbi batang atau daun Plasmodiopora sp, akar pada Ini ya, pembusukan akar ya Kemudian juga bisa menyuburkan danah Dan memperbanyak perakaran sehingga mempercepat penyembuhan penyakit Mempercepat proses dekomposer ini Dekomposter Sehingga dapat digunakan untuk proses pengomposan Ini ada aturan pakainya teman-teman Perlakuan biji Ini untuk kita penyemayanan Nah, untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa Dicoba sendiri ya Untuk pembelian ini Namun, kali ini kita akan mengaplikasikan Trikoderma ini Trikoderma ini terhadap beberapa tanaman Yang kami mulai budidayakan di kebun kami Yang salah satunya adalah vanili ya Kemudian juga akan kita aplikasikan juga terhadap Mame sapotek ya Tabu lampot dan beberapa tabu lampot yang lainnya Oke, ikuti terus ya Semoga sharing kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman Apalagi jika teman-teman mempunyai kesibukan yang lumayan padat Sehingga tidak bisa kurang waktu untuk membuat trikoderma tersendiri Ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman mendapatkan funghi trikoderma Oke teman-teman Dengan dicampur dengan air Namun kali ini karena Ini media tanam vanilinya masih basah Kita akan taburkan dan sebar saja ya Hidup Untuk takarannya Jadi per tajar atau per lubang tanam itu bisa 5 gram Nah untuk ukuran kalau pakai sendok ya Sendok makan itu dia kisaran 25 sampai 26 gram Ini kita sebar saja ya teman-teman Karena sebentar lagi diperkirakan bakal hujan juga ini Helikopter Ini bentuknya serbuk teman-teman Ini bisa dilarutkan juga Bisa diaplikasikan sebelum tanam dan juga setelah tanam ya teman-teman Ini kita aplikasikan saja ya Mungkin teman-teman sudah biasa mengaplikasikan ini dengan dikocor Sengaja kita taburkan saja Karena memang Tanahnya sudah basah Dan nampak hujan ya Nampak mau hujan teman-teman Jadi nanti juga ketika turun hujan Dia akan terlarutkan dan Masuk ke dalam media tanah Mungkin seperti itu teman-teman Cara aplikasi Salah satu opsi cara aplikasinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh